Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka gak ada penafsiran. Semua, semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang Wukuf. Jadi gak usah ada penafsiran. Gak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya Wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan Yaum. Tapi kalau menggunakan Yaum, Yaum itu disebut dengan Vorofus Zaman. Vorof yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan, bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Waktu orang Wukuf tanggal berapa? 8 atau 9? 9. Jadi waktu orang Wukuf di tanggal 9 Dhul Hijjah. Artinya kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara, sudah masuk ke tanggal 9 Dhul Hijjah. Sekalipun tidak sama dengan tempat orang Wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum Wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Misal sekarang di Saudi. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya, awal Dhul Hijjah, beda dengan Saudi. Misal, karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Dalam hal tertentu, kondisi tertentu. Misal saja, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan diikuti ke yang Wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Karena zona itu bisa berbeda, Pak. Itu pahalanya, Pak. Sehari saja, Bu. Sehari saja. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Please menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Lumayan. Anda puasa sehari, dosa setahun gugur. Setahun, Pak. Yang hari ini saja belum tentu diampuni. Ini setahun. Masya Allah, dia. Dan yang paling menarik, bahasanya. Lihat cara menerjemahkannya ada sementara, mohon maaf, yang keliru menerjemahkan. Ada yang mengatakan mengampuni dosa setahun berlalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, kalau setahun yang akan datang sudah diampuni dosa, berbuat dosa saja. Itu ada sendal di depan bagus-bagus sambil nanti. Masya Allah. Karena tidak dihukum, tidak dihukum, tidak dihitung. Itu cara berpikir yang keliru. Jadi menerjemahkannya, mengampuni dosa yang telah lalu setahun, dan menjaga orang ini tidak berbuat dosa untuk setahun yang akan datang. Artinya, kalau ada orang, maaf, maaf ya. Ada orang berpuasa Arofah, setelah puasa masih bisa berbuat dosa. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya, berarti puasanya gagal.